Dari hasil penelitian dan studi berbagai negara membuktikan bahwa vaksin efektif cegah penularan COVID-19 dan gejala berat. Data berbagai negara pun menunjukkan, mayoritas masyarakat yang terinfeksi dan jalani rawat inap adalah mereka yang belum divaksin. Hasil penelitian dari Analisis Public Health England atau PHE Inggris, vaksinasi dua dosis efektif cegah rawat inap dan kematian karena varian Delta. Penelitian lain dari Center for Disease Control atau CDC Amerika Serikat menunjukkan tingkat rawat inap dan kematian menurun sejak vaksinasi dimulai pada awal tahun 2021. Sementara itu hasil penelitian dari National Health Institute menghasilkan data bahwa di Italia 99 persen kematian terjadi pada penderita COVID-19 yang belum divaksin. Menteri Luar Negeri Retno Umar Sudi pun menegaskan, ada beberapa langkah utama yang diambil oleh berbagai negara di dunia untuk mengurangi penyebaran virus yaitu membatasi mobilitas orang, menerapkan protokol kesehatan, dan mempercepat vaksinasi. Mari kita berikhtiar, mari kita bersama-sama terus mendukung program vaksinasi dan mempercepat laju vaksinasi. Terima kasih telah menonton!